Hai dan kita sudah sampai di Oke ini Taman Satria Gatot Kaca nih biasanya kalau malam itu sendiri nih gedung parkir motor buat teman-teman yang kemarin nanya dimana sih parkir motor nah jawabannya di sini teman-temannya ikuti ada turis-turis banyak nih di sini di sebelah kanat Oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video terbaru di Bali Oh ini ada pesawat teman-teman Oh Jetstar ini teman-teman ya ada Jetstar tadi dulu Oke kita akan melihat bagaimana suasana di Bali saat ini kemarin ada beberapa teman-teman yang request terus juga bagaimana kondisi di sekitaran Bandara Igusti Ngurah Rebali Oke kali ini kita akan melihat bagaimana suasana di sekitaran Bandara Igusti Ngurah Rebali kita akan menuju ke area parkir ya teman-teman ya area parkir motor nih karena kemarin tanya kamu ke area parkir motor di mana nah kali ini kita akan melihat jalan untuk menuju ke area parkir motor nih teman-teman Oke lalu lintas cukup ramai tapi ya enggak ramai banget sih di sebelah kiri kita ini sudah usah landasan ya teman-teman itu BTS tuh bus Trans Metro di Wata nah jadi teman-teman ya sekarang kan ditutup permanen nih untuk menuju ke jalan Dewi Sartika untuk melewati Bandara teman-teman jadi kita harus melewati jalan ke diri jalan raya Tuban dan jalan ke diri kita akan ke kanan habis ini ini apa nih kargo ya Oke kita lanjut kita lewat sini dulu nanti kita akan ambil jalur ke kanan teman-teman kita akan masuk ke jalan raya Tuban atau enggak kita lurus sedikit putar balik kan bisa juga ya ikutin teruslah pokoknya video ini jadi beginilah kondisi dan suasana di sekitaran Bandara teman-teman ya Nah ini adiknya habis pulang sekolah nih SD ya jadi biasanya kan kita bisa nih dari sini menuju ke Pantai Kutu atau ke jalan Dewi Sartika atau ke jalan Kartika Plaza sekarang ditutup permanen teman-teman ya jadi kita kalau mau ke Pantai Kutu itu harus belok ke kanan di sini apalagi kalau membawa mobil ya itu harus belok ke kanan teman-teman karena ditutup permanen kalau enggak teman-teman harus masuk ke area Bandara dan tentunya kalau masuk kita membayar tiket parkir ya karena kita memasuki kawasan atau di dalamnya Bandara Igusti Ngurah Rebali kalau mau naik BTS juga bisa ya menuju ke Bandara teman-teman jadi untuk naik BTS itu 4.500-4.400 ya saya lupa sih antara itulah nggak sampai 5000 jadi sekali tapi itu atau scan itu kan 90 menit teman-teman oke ini Taman Satria Gatot Kaca nih biasanya kalau malam paham itu ada yang foto-foto juga itu ya di sini tuh biasanya kalau malam sore lah teman-teman ya itu rame di sini Taman Satria Gatot Kaca ini oke kita lanjut dulu jadi kita memasuki jalan Raya Tuban di jalan Raya Tuban ini ada Krishna oleh-oleh Bali ya itu sekarang diperbesar tuh teman-teman sudah kesini belum nih nah jadi sampai di sini sekarang ya Krishna itu teman-teman ya cukup luas juga nih sebelah kiri kita nih nah ini ini Krishna oleh-oleh Bali teman-teman cukup luas ya yang dulunya cuma di depan sini sekarang sudah diperlebar ini masuknya di sini dan di sebelah kanan kita itu Krishna wisata kuliner teman-teman kalau di jalan Raya Tuban sendiri ini banyak kita temui warung-warung ya bakso wah banyaklah warung rumah makan padang itu banyak di sini oke kita akan menuju jalan Kediri Tuban setelah itu kita akan masuk ke jalan Dewi Sartika melihat sekitaran bandara lagi ya bisa dibilang di sini pun juga sekitaran bandara ya teman-teman karena tidak jauh dari bandara Igusti Ngurah Rebali di sini banyak penginapan nih kalau teman-teman mau menginap di sekitar sini dari bandara itu bisa naik BTS ya teman-teman ya bus Transmitro Dewata itu ya kalau misalkan menginap di sini bisa turunnya di Krishna atau teman-teman bisa download aplikasinya namanya Teman Bus nah di aplikasi Teman Bus itu oh Mitra, Mitra Bus ya kalau nggak salah terus di dalamnya ada Teman Bus nah itu teman-teman oke kita lewat sini dulu nih jadi kalau motor itu enak teman-teman ya bisa nyelip-nyelip yang penting tetap selalu hati-hati utamakan keselamatan dan harus juga saling menghargai sesama pengguna jalan lain pakai ini lampunya hijau kita gas dulu nih kita memasuki jalan Kediri di jalan Kediri Tuban sini ada Nimo-nya nih ada di sebelah kanan kita ini sebelah kiri kita ini markas Tentara Angkatan Darat Nimo-nya nih teman-teman jadi kemarin itu sempat viral di sini sampai sekarang sih masih rame sepertinya ya rumah hantu rumah hantu itu oke kalau di jalan Kediri Tuban ini kalau jam segini tuh banyak juga warung-warung ya yang buka teman-teman ada warung Blitar ada apa lagi nih banyak sih warung-warung terus bengkel-bengkel dan kalau malem lebih rame juga jadi kalau teman-teman menginap di sekitar sini dan mungkin mau cari makanan-makanan warung-warung teman-teman bisa berbelanja di sini ini ada Sunda Kelapa di sini tuh yang bagus itu ada nih di sebelah kiri lupa lagi saya namanya Wanaku nah ini teman-teman di sebelah kiri kita ini ada Wanaku ini bagus tempatnya kalau menurut saya ya itu desain-desainnya tuh seperti manging pepito jadi beginilah suasana di jalan Kediri Tuban kawasan sekitar Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih teman-teman di klik tombol like-nya biar makin semangat dan makin jas lagi tentunya di channel ini setiap hari akan upload video-video terbaru biar teman-teman gak ketinggalan untuk update-an terbaru yang ada di Bali karena siapa tau kan dalam waktu dekat ada nih yang merencanakan diuburan ke Bali biar teman-teman tahu nih update-an terbarunya oke di depan sini nanti kita akan ke kiri ya di perempatan depan lah teman-teman biasanya di sekitaran bandara itu banyak ojek online jadi kalau teman-teman mau naik ojek online itu juga bisa sekali ya harus jalan sampai ke area parkir motor teman-teman nah jadi kita harus ke kiri ini masih masih ini ya masih tentara angkatan darat ya di sebelah kiri kita salib dulu nah jadi untuk teman-teman yang dari arah depan sana biasanya kan bisa nih sekarang sudah gak bisa teman-teman ya sekarang harus lewat jalan ke diri kalau mau ke Pantai Kuta atau ke jalan Dewi Sartika dan tapi kalau mau ke Taman Satria Gatot Kaca atau dari sini nah kalau dari sini tuh bebas teman-teman ya maksudnya tuh dari sini kita mau ke Bundaran Ngurah Rai itu bisa tinggal belok ke kiri jadi yang ditutup hanya jalur untuk menuju ke arah sini jadi difokuskan untuk menuju ke bandara oke kita gas dulu nih teman-teman ya ini Haris Hotel nah jadi disini itu kan dari arah depan itu ditutup teman-teman kita harus lewat jalan kita ini kalau kita kesana itu bisa nah ini ya ini area parkir mobil dan di depan kita ini ini gedung parkir motor nah ini ada tulisannya nih teman-teman ya jadi kalau mau ke gedung parkir motor ini ke kanan disini ke kanan teman-teman nah itu di depan itu sudah gedung parkir motor disini sudah banyak ojek online nih bisa dilihat sendiri ini gedung parkir motor buat teman-teman yang kemarin nanya dimana sih parkir motor nah jawabannya disini teman-teman ya ikutin saja video ini tentunya teman-teman akan tahu nah itu sampai lurus ya itu area parkir motor ya oke kita ke kanan nih jadi kenapa saya ajak untuk lewat sini ini bisa ketemu ke jalan warna segar teman-teman ke jalan warna segar disana itu banyak hotel banyak penginapan oke ini bulenya nih wah ini ada mobil jadi kita harus nunggu disini tuh banyak penginapan dan homestay teman-teman ya jadi biasanya banyak juga wisatawan atau turis-turis disini tuh jalan kaki mencari penginapan sekitar sini karena disini tuh banyak penginapan teman-teman saya biasanya tuh kalau disini ini kan ada tempat foodstall nih ini nasi goreng nih jual nasi goreng nih teman-teman biasanya kalau sore buka eh mulai ya sore lah mulai jam 6 mulai buka nah ini ada penginapan apa ini ini kesana juga ada juga teman-teman ya jadi banyak penginapan disini ini banyak bule-bule juga mungkin habis penginap disini ya Jepun Segara gas house nih wanakubu gas house banyak teman-teman ya penginapan-penginapan disini jadi banyak kita temui bule-bule juga nih ada turis-turis banyak nih disini homestay tadi sebelah kiri ini apa nih hostel beach hut nih teman-teman ini oh ini tirta suci house banyak sekali ya gas house hostel disini nah jadi jaraknya tuh deket kalau teman-teman mau jalan kaki kesini tuh enak sekali dan disini kita sudah ketemu dengan jalan luana segara nih teman-teman di jalan luana segara ini banyak sekali kita temui hotel tentunya karena ini sudah jalan besar lah bisa dikatakan ya teman-teman ini tembusan ke jalan karti kaplasa nanti kalau ke arah belakang kita nah di depan sana ujung mentok itu pantai pantai jerman teman-teman ya pantai jerman kute bali ya beginilah situasi dan suasananya teman-teman ya semoga video-video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengobati rasa kangen ya buat teman-teman yang kangen itu ya pantai jerman kalau kesana ini hotel juga sulis beach ini kesana bisa ke sebelahnya kita putar balik aja lah teman-teman ya tadi sebenarnya kalau lurus bisa sih itu ke sebelahnya lipo mall tapi kita lewat sini dulu holiday resort di sebelah kanan nah jadi sekitaran bandara banyak penginapan atau homestay lah hotel dan tadi bisa teman-teman lihat sendiri ya banyak juga jadi kalau teman-teman misalkan mau cari penginapan itu bisa langsung juga sih oke kita pelan-pelan dolar 15.000 ya teman-teman jadi jalan warna segara ini banyak sekali kita temui hotel-hotel cukup besar juga ya teman-teman ya ini ada studio Tato di depan sini kita sudah ketemu dengan jalan Kartika Plaza teman-teman nah itu kesana itu mungkin mau ke penginapan sebelah sana ya disana itu banyak penginapan yang kita lewatin tadi ya beginilah suasananya untuk di Bali saat ini yang terbaru semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semuanya jadi tadi itu kita sebenarnya kalau lurus aja ya dari jalan ke diri itu ketemunya di depan sini teman-teman ketemunya di depan sini sebenarnya tadi itu ini ya di patung Dewa Baruna sini teman-teman oke kita coba kita belusukan lagi nah kita belusukan ke sini ya nanti ketemunya ke jalan ke diri juga nih teman-teman jadi di ganggang kecil sini banyak juga penginapan nah kenapa saya ajak untuk lewat sini biar teman-teman tahu kalau disini tuh banyak penginapan siapa tahu kan mau cari penginapan deket sama bandara nih kan pas banget nih disini wah itu ada truk bisa gak ya lewat oh bisa ini warung-warung ini apa nih penginapan apa nih nah jadi kenapa saya ajak untuk lewat seperti ini bulusukan biar teman-teman tahu bagaimana atau bagaimana apa ya situasinya lah dan disini tuh banyak penginapan ini ada Surya Resto ini Villa Rakyu ini pokoknya banyak sekali penginapan kalau teman-teman mau cari penginapan disini pas banget nih kalau misalkan yang mau deket dengan bandara ya kita disini kembali lagi ya kita kembali lagi aja kita kembali ke area parkir tadi teman-teman nah kita tadi kan ini di depan ke kanan nah kita kembali lagi nah kita ketemu dengan area parkir nih teman-teman area parkir ini adalah area parkir bandara nah ini ya biasanya ini banyak turis-turis atau wisatawan domestik yang baru datang mereka langsung sewa motor online diantarin ke area parkir jadi banyak sih opsi atau banyak pilihan kalau mau sewa motor kalau teman-teman bawa barang bawaan banyak ya tentunya ke hotel dulu ya tapi kalau cuma bawa satu koper atau mungkin cuma bawa tas teman-teman bisa nih pesen online diantar ke area parkir bandara ini kalau lurus coba kita lurus lah biar teman-teman tahu nih jadi yang ditutup itu yang jalur di depan sana ya yang menuju ke arah kita teman-teman yang ditutup oh mendung ya di sebelah sini tadi cerah adalah jadi memang cuaca sendiri itu nggak menentu teman-teman ya di Bali oh ini sedang diperbaiki nih nah jadi yang ditutup di sebelah sini teman-teman yang di depan sini dimana yang dulunya itu kita bisa jadi disini sekarang ditutup permanen jadi harus masuk ke bandara Igusti Murah Rebali nah jadi ditutup ya teman-teman ya itu bisa dilihat sendiri tutup permanen dan teman-teman kalau disini harus masuk ke area parkir bandara oke dan untuk lalu lintasnya juga cukup landai ya tidak ada kemacetan untuk hari ini nah ini nanti kita bisa sampai ke taman satria gadot kaca jadi yang ditutup hanya yang arah menuju bandara untuk yang ke pantai kutah lah teman-teman ya jadi harus masuk ke bandara namun yang sebelahnya yang arah kita ini ini tidak ada perubahan sama sekali nah jadi seperti itu ya teman-teman wih cuacanya mendung sekali nih tapi saya tadi bawa jas hujan jas hujan yang sekali pakai itu teman-teman ya jadi bawa saja jas hujan sekali pakai kalau teman-teman bisa beli di Indomaret sih kadang ada yang 15 20 sampai ini sampai 25 ribuan sih ya tergantung sih oke kita sambil lanjut di depan ada SPBU SPBU Angkasapura kita masih lanjut itu BTS tadi itu ya jadi kalau teman-teman ingin tahu jalurnya atau rutenya bisa download aplikasinya namanya Mitra Bus habis itu di dalamnya cari saja teman bus nah itu teman-teman oke kita masih lurus dulu ini cuaca semakin mendung nih semoga jangan hujan dulu nih oke jadi buat teman-teman yang kemarin request bagaimana sekitaran bandara Igusting Lahre Bali sudah lunas ini videonya sudah dibuatin kalau ada requestan lagi yang lain silahkan ditulis di kolom komentar tapi nanti requestannya akan di update satu persatu teman-teman ya dari requestan terbanyak dulu biasanya banyak yang DM di Instagram dan kita sudah sampai di Taman Satria Garnet Kaca nih teman-teman ya di sebelah kita ini atau di depan kita ini dan oke lah videonya sampai sini dulu ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan ditunggu untuk keliburannya ke Pulau Bali oke semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax